Terima kasih telah menonton Cuma lantai yang dingin di bonggungku Semua perasaan Pelan-pelan hilang Dengan hawa dingin ini Mungkin Seperti ini rasanya mati Tubuhku terasa barat Bahkan Aku gak bisa menggerakkan ujung jariku Rasa sakit di seluruh tubuhku Hampir gak terasa lagi Cuma dingin yang semakin menusuk Cuma rasa takut Yang pelan-pelan menggantikan semuanya Seharusnya Semuanya gak berakhir seperti ini Seharusnya Kami gak berada disini Alia Kenapa aku mengajaknya kemari Melibatkannya dalam rasa ingin tahuku Seandainya Aku bisa menolongnya Maafkan aku Alia Aku begitu egois Aku cuma bisa terpaku Melihat makhluk itu menyerangmu Yang ada di pikiranku Yang ada di pikiranku waktu itu Cuma rasa takut akan kematian Yang ada di pikiranku saat itu Cuma Aku Apanya sahabat Kalau pada akhirnya di saat seperti itu Aku cuma bisa memikirkan diriku sendiri Saat ini Yang ada di hadapanku cuma kematian Mungkin Ini akhir yang pantas untukku Mati di tangan makhluk mengerikan Yang bahkan aku percaya keberadaannya selama ini Mungkin Ini hukuman atas kegagaisanku Yang merengkut nyawa Alia Aku takut Betapa kerasnya aku mencoba untuk melupakan rasa sakit dan hawa dingin ini Betapapun aku berusaha menerima kematian ini Rasa takut tetap menelanku perlahan-lahan Alia Aku takut Aku gak mau berakhir seperti ini Aku gak mau mati Gadis kecil Gadis kecil Gadis kecil Apa kau ingin tetap hidup? Siapa? Suara siapa itu? Gadis kecil Apa kau ingin tetap hidup? Bila kau menginginkannya Aku bisa memberikanmu kesempatan Untuk hidup sekali lagi Dan kekuatan untuk melindungi orang yang kau sayang Akan tetapi Bila kau menerimanya Bila kau menerimanya Maka kau akan kehilangan kehidupanmu sebagai manusia Dan menanggung tanggung jawab yang sangat besar Untuk melindungi nyawa orang lain Aku gak mau mati Aku ingin melindungi orang yang ku sayangi Aku Aku gak mau lagi Melihat siapapun mati di hadapanku Aku ingin jadi lebih kuat Hmm Aku mengerti Nama ku adalah Retta Rakyat Yang menjaga kota Bandung Gadis kecil Katakan pada aku sekali lagi Apa pilihanmu? Aku ingin tetap hidup Nama ku Nala Di hari itu Dua tahun yang lalu Aku mati Tapi di hari itu Kisahku ini Dimulai Nala Iya Buru-buru banget sih Ada acara ya di sini Ah Iya Ada sedikit urusan Emangnya kenapa? Habis ini kita semua mau nonton Ibuk ya Wah Kayaknya seru Tapi Hari ini aku gak bisa Udah ada janji Besok aja ya Ih Jadi apa sih? Kayaknya kamu kurang cepet terus Garang banget deh main sama kita Eh Eh Bukan kok Aku ada janji sama temen Ah Gimana kalau lusa? Kalau pada mau main Aku pasti Ah Yaudah Janji ya Kalau gitu aku campur duluan ya Da Lagi ada janji ya? Wah Retak Jangan muncul tiba-tiba dong Hmm Kau ini Masih sejang otos sekolah Seperti orang biasa Hidup di dua kehidupan begini kan Cuma merepotkanmu saja Ditambah lagi Buang-buang energi Gak apa-apa kan Aku kan masih berit SMH biasa juga Kalau lagi gak ada tugas Hmm Toh pada akhirnya Mereka tidak akan ingat Kau pernah ada Arca hidup di luar ingatan manusia Begitu mereka keluar dari area mantra yang kau gunakan Tidak ada seorang pun yang akan ingat denganmu Gak apa-apa Kau yakin? Aku ingin menggantikan area menjari kehidupan yang tidak bisa dijalankan Mereka tidak bisa dijalankan Waktu itu kan Kami baru masuk SMH Can we do that again? Ini sudah dua tahun sejak hari itu Apa menurutmu masih belum cukup juga? Dengan menjadi Arca Seharusnya cukup Untuk mengbalas pengorbanan Alia saat itu kan Kalau itu sih Emang janji yang harusku bayar padamu kan? Udah gak usah khawatir Can we do that again? Oh iya Ngomong-ngomong Ada apa? Jarang-jarang retakmu jemput ke skok Iya Muncul retakan lagi di kota Kali ini Kondisinya lumayan parah Sebab Kayaknya akhir-akhir ini Retakan di batas dunia makin sering muncul deh Kamu sih yakin ini normal-normal aja? Ya Akibat perbuatan manusia Yang pelan-pelan menghapuskan segera budaya Yang dibuat oleh para leluhur kalian sendiri Hal seperti ini sudah wajar terjadi Sepertinya Definisi kondisi normal Sudah bergeser dalam puluhan tahun belakangan ini Terima kasih Kita boleh ke luar Kalau begitu Ayo ada kota yang harus kita lindungi Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Kau baik-baik saja? Kayaknya iya. Detakannya udah tertutup kan? Iya. Mantramu bekerja dengan baik. Kerja bagus, Nala. Kali ini... Berapa orang? Satu orang. Anak laki-laki dari salah satu sekolah di dekat sini. Ia kurang beruntung. Bertemu yaksa yang lapar. Di sudut gang perumahan, tidak jauh dari sekolahnya. Bagaimana keadaannya? Begitu ya. Orang-orang melaporkannya sebagai perampokan. Atau penodongan oleh pereman di sekitar situ. Saat ini, jasadnya sudah dibawa ke rumah sakit. Seperti... Alia dan aku dulu. Nala. Malah sampai ada pemakamannya segala. Padahal, tubuh Alia sudah dimakan habis gitu. Sampai kapanpun, gak ada yang tahu apa yang kami hadapi waktu itu. Hei, hei. Jangan lusuh gitu dong. Ini kan bukan salahmu. Aku tahu kok, sekeras apapun aku berusaha, aku gak akan bisa menyelamatkan semua orang, kan? Tanpa kalian, para arca, yang melindungi keseimbangan kota ini dan manusia, dari para yaksa, entah berapa banyak korban yang akan berjatuhan. Kalian memikul beban tanggung jawab yang sangat besar, atas nyawa ribuan orang, dengan mengorbankan kehidupan dan nyawa kalian setiap harinya. Hal itu sudah lebih dari cukup, Nala. Aku mengerti. Sepertinya masalah hari ini sudah selesai. Bagaimana kalau kau pulang sekarang, dan mengerjakan tugas lain bernama PR? Eh, eh, PR apa? Fisika dan kimia, plus remedial matematika besok. Kau tahu sih? Memangnya aku bisa, membiarkanmu yang ceroboh ini berkeliaran tanpa pengawasan. Sudah, sana pulang ke kosmu. Salah sendiri repot-repot menjalani dua kehidupan yang bertolak belakang begini. Sampai politik. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa